Intro Nampakan fenomena mirip puting beliung di Wadu Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah pada hari ini 20 Januari 2021 membuat heboh masyarakat dan netizen meskipun tampak seperti puting beliung dan memiliki mekanisme yang sama rupanya nama yang benar untuk fenomena ini adalah water spot kalau di darat namanya puting beliung kalau di atas air diselat atau laut namanya water spot Ujar Siswanto, Kepala Subbidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG yang dihubungi oleh media rakyat Nusantara 20 Januari 2021 Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Miming Saipudin MSI juga menambahkan fenomena water spot mekanismenya saat seperti puting beliung awan kumilonibus dan turun ke bawah seperti belalai untuk diketahui awan CB mengindikasi adanya potensi cuaca buruk atau hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dari awan CB ke puting beliung Siswanto berkata bahwa keberadaan awan CB bisa dilihat oleh orang labu cenderung gelap dan menjulang tinggi seperti bunga kol awan CB juga bisa dikenali lewat citra satelit maupun citra radar dari citra satelit maupun radar BMKG jam 3 sore hingga pukul 4 sore waktu Indonesia bagian barat memang terkonfirmasi bahwa di wilayah sebagian Jawa Tengah bagian Selatan daerah istimewa Yogyakarta hingga Jawa Timur bagian Barat terdapat pertumbuhan gugus awan kumilonibus atau CB yang intens ujarnya terdapat pertumbuhan gugus awan kumilonibus yang intens ujarnya di beberapa spot sangat tebal dan menjulang tinggi yang puncaknya bahkan mencapai suhu di atas 80 derajat celcius seperti di atas wilayah Sleman hingga Wonogiri suhu puncak awan yang sangat dingin ini mengindikasikan tingginya awan tersebut dan kristal es yang berbentuk di bagian atas awan imbuhnya lagi awan CB supercell dan membentuk gugus awan umumnya menghasilkan cuaca yang cukup berdampak di area bawahnya citra radar yang menunjukkan hujan yang terjadi di wilayah itu bervariasi mulai tingkat sedang hingga sangat lebat untuk golakan yang terjadi di dalam awan CB akibat proses mikrofisika ini bisa menghasilkan 3 fenomena cuaca lokal yakni angin kencang dari dasar awan atau yang disebut don bruce atau kalau membentuk pusaran angin disebut puting beliung hujan disertai es atau yang biasa dikenal hair yang berasal dari gumpalan kristal es keluar dari proses golak dan don bruce tersebut petir yang dapat dihasilkan dari loncatan listrik karena ada potensial antar elemen beda muatan di dalam awan antar awan dengan awan atau antar awan dengan permukaan bumi siswanto mengatakan dari kajian yang dilakukan puting beliung bisa berbentuk kalau di bawah awan CB ini terdapat potensi pusaran angin yang dihasilkan dari low level wenser geser angin atau beda kecepatan angin baik secara mendatar maupun vertikal di bawah awan hingga dekat permukaan fenomena ini bisa terjadi kembali baik siswanto maupun miming bersependapat bahwa water spot di wadu gajah mungkur wonogiri jawa tengah pada hari ini bisa terjadi kembali apalagi wonogiri sedang pada masa puncak musim hujan selama Januari-Februari ini ujar miming sehingga potensi-potensi cuaca buruk seperti hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang masih perlu diwaspadai hingga Februari mendatang bahkan pada beberapa kondisi masih berpeluang terjadi puting beliung atau disebut water spot atau bahkan hujan es tambahnya dia pun memperingatkan kepada masyarakat untuk harus berhati-hati dan tidak mendekat ketika terjadi fenomena cuaca ekstrim termasuk putih beliung dan water spot siswanto pun menambahkan bahwa pusaran angin putih beliung atau water spot bergerak meliuk dan dapat berusak apa saja meskipun dalam video yang beredar bentuknya masih lurus dan berdiameter cukup besar kemungkinan karena ketinggian awan yang cukup rendah terima kasih telah menonton! untuk menonton! terima kasih telah menonton! aku永 Gian c arkadaşlar! Terima kasih sudah menonton!